Tujukan yang dibuangnya tadi tuh, yang dibuang mamak ya. Ayo turun ke bawah, turun ke bawah. Seorang pengedar sabu-sabu diringkus polisi di desa baru Siak Hulu, Kampar Riau. Tersangka berinisial RV ditangkap saat berada di rumahnya dengan barang bukti 83 paket sabu-sabu siap edar yang disembunyikan di kebun di belakang rumah. Tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Barang terlarang itu didapat dari temannya di Pekanbaru yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Selain pengedar, tersangka juga dipastikan positif sebagai pengguna narkoba sesuai hasil tes urin. 6, 7, 78 tambah 5 yang sedang. Kita amankan satu orang laki-laki dengan inisial R. Kemudian kita lakukan penggeledahan. Di samping rumahnya kita temukan satu kotak, satu kotak dibungkus plastik warna hitam. Setelah dilakukan penggeledahan, didampingi dengan RTS tempat, kita temukan narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah yang cukup banyak, sekitar 78 lebih yang sudah siap edar. Tersangka ditahan di Polsek Siahulu dan dikenai pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!